Gelar pasukan ini digelar di Taman Alun Kapuas dengan dipimpin oleh Kapolda Kalbar, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono. Upacara gelar pasukan ini juga dihadiri oleh jajaran TNI dan sejumlah usur keamanan dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kepolisian daerah Kalimantan Barat bersama Kodam 12 Tanjung Pura menyatakan siap mengamankan perayaan Natal dalam tahun baru 2018. Dalam momen besar tahun ini, Kepolisian dan TNI mau sepadai tindakan kriminal dan aksi teror. Waktu itu, Polda Kalbar bersama Kodam 12 Tanjung Pura menyagakan lebih dari 2.000 personel yang ditempatkan di 5.557 titik pengamanan. Selain mengamankan titik keramaian pada perayaan Natal dan tahun baru 2018, petugas gabungan Polri juga akan menjaga keamanan di titik terdalam di lingkungan masyarakat. Polisi mengimbau masyarakat agar berperan aktif untuk menjaga keamanan pada Natal dan tahun baru 2018 mendatang.